Makrub langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang beneran. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Makrub melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diriyanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga Rumah Dinas Durian 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah Dinas Durian 3 nomor 46. Selanjutnya pada saat saksi Kuat Makrub berada di lantai dua saksi Rikat Elisir Budi Hang Lumiu juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut saksi Rikat Elisir Budi Hang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Novriyansah Yosua Hutabarat. Sedangkan saksi Riki Risalwibo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam Rumah Dinas Durian 3 nomor 46 tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Novriyansah Yosua Hutabarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Novriyansah Yosua Hutabarat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Riki Risalwibo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Novriyansah Yosua Hutabarat namun saksi Riki Risalwibo tetap tidak memberitahu korban Novriyansah Yosua Hutabarat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikendakulit terdakwa Fredi Sambu SH SHKMH.